Wa maa umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahud-din orang beda ada orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya pemahaman kuat dalam memahami dan kuat dalam menghafal maka orang seperti ini dia pahami dan dia hafal iya itu cara yang cepat ada juga orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan pemahaman tapi tidak diberikan kekuatan hafal makanya seperti ini dia gunakan pemahamannya adapun menghafal tinggal dia sering melihatnya karena dengan sering melihat kita akan hafal lihat gunung yang keras kalau sering dilalui dilewati akan berbekas sebagai apak kaki dari hewan ataupun orang artinya karena kerasnya tapi sering dilewati berbekas gunungnya berbekas gunungnya seperti itu yang dia gunakan jadi dia pakai pemahamannya adapun mau dia hafal sering saja dia lihat sering saja dia ulang dia sebut hal tersebut ada juga orang yang kurang memahami dia tidak diberikan di dalam hal memahami tapi dia bisa menghafal walaupun dia belum pahami nah ini dia gunakan saja dulu hafalannya dan nanti untuk memahami dan nanti untuk memahami dia bisa minta bantu sama orang lain tapi yang benih dia pakai dulu apa? hafalannya ada juga orang yang paling terakhir dia lambat dalam memahami juga tidak kuat di dalam menghafal ya lambat dalam memahami juga tidak kuat di dalam menghafal yang seperti ini tetap jangan dia berputus asap dan kalau dia tidak memahami satu masalah jangan berdiri disitu lanjut saja karena ini yang dilewati akan dipahami kadang dengan setelahnya jadi kalau Anda tidak paham jangan berhenti di lembar itu atau halaman itu lanjut saja di halaman berikutnya lanjut saja di kitab berikutnya karena dengan kitab berikutnya buku berikutnya kita akan memahami kitab sebelumnya kita akan memahami kitab sebelumnya jadi seperti itu yang bisa kita lakukan tergantung orangnya masing-masing walauhalaf jangan lupa subscribe like dan share